Tim Nas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kepastian ini didapatkan seusai Kyrgyzstan menahan imbang Oman 1-1 dalam laga Pamungkas Grup F di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Kamis, 25 Januari 2024. Hasil itu membuat tim merah putih dipastikan lolos ke babak selanjutnya melalui peringkat ketiga terbaik. Bahkan dengan ini, skuad Garuda dipastikan menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak 16 besar dengan hanya mengemas 3 poin. Pasalnya, tim-tim yang lolos melaju ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik ini rata-rata mengemas 4 poin. Keberhasilan Tim Nas Indonesia ini pun membuat banyak pihak menanyakan nasib Sintayong. Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erik Thohir pernah mengungkapkan bahwa kontraksin Taeyong bakal dilihat dari penampilannya Tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan ini juga telah ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar. Hal ini telah diwujudkan oleh mantan pelatih Tim Nas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 tersebut. Erik Thohir pun buka suara terkait ini, menurutnya soal kontraksin memang bakal dilihat dari dua turnamen Tim Nas Indonesia dan Tim Nas U23 Indonesia. Oleh karena itu, terkait kontrak ini tentu akan dilihat juga pada ajang Piala Asia U23 tahun 2024 nanti. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bahwa ada dua turnamen yang menjadi perhitungan sejak awal. Kan ada dua waktu itu, pujar Erik Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com jelang menonton pertandingan Tim Nas U20 Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jumat, 26 Januari 2024. Satu target daripada Tim Nasional Senior lolos 16 besar maksud saya, kata Erik. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar, tegasnya. Lebih lanjut, Tim Nas Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi, Erik menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah, PR, yang harus diselesaikan Sintayong. Tentu saja hal ini soal Tim Nas U23 Indonesia nantinya yang bakal tampil di Piala Asia U23 tahun 2024. Turnamen yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024 ini akan menjadi pejuangan lainnya buat Sintayong. Pasalnya, dalam ajang ini Tim Nas Indonesia juga bergabung dengan tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Jordania. Jadi masih ada PR tambahan gitu, tutur mantan Ketua Komite Olimpia de Indonesia tersebut. Dan sama-sama kita jaga profesionalisme, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!